Hai guys, nama aku Lucy dan umurku 18 tahun. Momen paling mengerikan dalam hidupku terjadi waktu semua orang pikir aku meninggal, jadi mereka bikin acara pemakamanku. Mereka nggak mikir kalau aku bakal muncul. Jadi gini ceritanya. Jadi hidup aku itu sempurna. Aku baru lulus sekolah. Aku punya banyak teman dekat, dan hubungan aku sama orangtuaku baik banget. Orang terdekat dalam hidupku adalah pacarku Alex dan adikku Erika. Kami bertiga sering main bareng. Kadang main video game dan bercanda. Tapi suatu hari, semua berubah waktu aku dapat telepon. Aku daftar internship di perusahaan besar, dan mereka memanggilku untuk tes wawancara. Sejujurnya aku nggak berharap banyak, tapi beberapa hari kemudian mereka tanya kapan aku bisa mulai. Masalahnya adalah pekerjaan ini di kota lain yang jaraknya 200 km. Waktu aku cerita ke semua orang, aku pikir mereka bakal suportif. Ternyata enggak. Orangtuaku dan teman-temanku bilang kalau aku nggak cocok hidup sendiri di kota besar. Yang paling parah itu pacar dan adikku. Alex dan Erika kayak nggak terlalu peduli. Mereka kelihatan agak aneh, dan bikin aku mikir. Apa ada yang terjadi di antara pacar dan adikku? Habisnya, kami kan sering bareng. Apa aku berlebihan? Anehnya, pacarku menawarkan untuk mengantar aku ke kerjaan baruku. Jadi aku iain, dan kami pergi untuk mengawali hidup baruku. Perjalanannya sunyi banget. Dan di tengah jalan, Alex menatapku dan bilang, Ini nggak bakal berhasil kalau kita di kota yang berbeda. Mending kita putus aja. Oh my God. Kata-kata dia bikin aku muhal. Aku suruh dia berhenti. Tapi Alex bilang nggak bisa, karena kami lagi di tengah antah-berantah. Aku minta dia berhentiin mobilnya. Jadi akhirnya dia nurut. Aku keluar dan hampir muntah. Lalu setelah beberapa menit, Alex datang. Dia usap punggungku selagi aku nunduk. Tapi tiba-tiba kami dengar mesin mobil di belakang kami. Kami balik badan, dan ada orang yang masuk mobil kami. Alex lari untuk berhentiin. Tapi dia keburu jalan. Kenapa kamu tinggalin kuncinya di mobil, teriaku. Kamu sih pake keluar segala. Alex teriak balik. Kami tersesat dan sendirian, tanpa HP atau uang, karena kami tinggalin di dalam mobil. Yang kami punya cuma tas Alex, yang isinya ada baju dia. Kami coba cari tebengan, tapi nggak ada yang berhenti untuk bantu kami. Bahkan satu-satunya yang lewat itu cuma truk antar. Hari mulai gelap, dan kami terjebak di jalanan beberapa ratus kilo dari rumah. Akhirnya, kami memutuskan kalau kami harus tidur. Kami meringkuk di bawah pohon supaya hangat, dan akhirnya ketiduran. Tapi beberapa jam kemudian, aku kebangun karena hujan deras. Aku basah kuyup, tapi itu bukan masalah utamaku. Alex menghilang. Aku panggil dia, tapi dia nggak ada di mana-mana. Aku keliling ke hutan di dekat sana untuk mencari dia. Tapi gelap banget, jadi nggak ada harapan. Aku memutuskan untuk balik ke titik awal kami di dekat jalan. Tapi aku nggak bisa nemu jalan balik. Aku malah makin tersesat. Aku ganti baju pakai baju Alex karena aku basah kuyup. Lalu aku menunggu sampai pagi. Tapi aku masih nggak bisa nemu jalan balik. Anehnya, aku menemukan tenda terbengkalai yang aku pakai untuk berlindung, dan siapapun yang tinggal di sana punya air dan makanan. Aku nggak tahu berapa lama aku di sana. Pagi dan malam seperti melebur jadi satu. Setiap hari aku coba balik ke peradaban. Tapi aku malah panik dan balik ke tenda yang aman. Tapi suatu hari, aku balik dan tendanya udah hilang. Tiba-tiba aku dengar suara dengung. Aku ikuti suaranya, dan aku menemukan pekerja yang sedang memotong pohon. Dia kaget saat lihat aku. Apa kamu gadis yang hilang? Tanyanya. Polisi nyariin kamu berhari-hari. Akhirnya aku selamat. Pria itu membantuku cari jalan balik ke jalan utama, lalu aku baru tahu kalau aku hilang selama hampir dua minggu. Aku melewatkan tanggal awal kerja baruku, jadi aku memutuskan untuk cari tebengan pulang. Aku sedih banget. Tapi aku senang masih hidup. Aku masih nggak tahu apa yang terjadi pada Alex. Dia bisa di mana aja. Tapi waktu aku pulang, jalananku penuh dengan mobil. Lalu aku sadar orang-orang datang ke gereja di ujung jalan. Aku jaga jarak sambil melihat apa yang terjadi. Lalu aku kaget sama apa yang aku lihat. Ada tulisan memorial, dan di bawahnya ada foto aku. Ada apa sih sebenarnya? Aku angkat hudiku supaya nggak ada yang menyadariku. Aku lihat orang tua dan teman-temanku, dan aku lihat Alex menangis kayak bayi. Dia aman dan masih hidup, tapi oh my God, semua orang pikir aku meninggal. Aku ada di pemakamanku sendiri. Aku ikuti mereka dan berdiri di belakang ruangan. Tiba-tiba, Erika berdiri ke depan dan bilang, aku dan Alex sangat berduka sebelum menangis terseduh-seduh. Hah? Dia ngomong apa sih? Pendeta mengambil Ali dan menyampaikan pidato tentang hidupku. Mendengar orang lain ngomongin aku seakan aku udah mati itu perasaan teraneh yang pernah ada. Aku hampir teriak, aku masih hidup. Tapi nggak ada suara yang keluar. Aku kewalahan untuk melakukan apapun. Aku lari keluar dari pemakaman dan ke perpustakaan lokal di mana aku bisa sembunyi. Aku duduk berjam-jam mikir harus apa. Aku masuk Facebookku. Halamanku penuh dengan pesan RIP. Lalu, aku sadar aku dapat pesan dari Alex beberapa hari sebelumnya. Dia bilang, kamu mungkin nggak akan baca ini, tapi aku mau minta maaf. Mobil dicuri itu cuma bercanda. Aku nggak maksud sampai gitu. Aku kangen kamu. Aku nggak ngerti. Tapi tiba-tiba, aku sadar. Aku nunjukin kalau aku online. Pemakamanku pasti udah selesai karena aku dapat pesan dari Alex. Dia bilang, kok kamu bisa online? Oh-oh. Aku panik. Ini Erika, jawabku. Lucy masih login pakai komputer kami. Untungnya Alex percaya. Oh gitu, kita masih mau ketemu kan nanti? Oh my God. Tuh kan, memang ada sesuatu di antara mereka. Aku harus tahu apa. Iya, di mana, kataku. Di kuburan Lucy, sesuai kesepakatan kita, katanya. Aku yakin dia nggak keberatan kita lakuin itu di sana. Uh, aku hampir muntah. Aku baru hilang dua minggu dan mereka udah move on. Itu yang paling menyakitkan. Jadi aku menyelinap ke gereja dekat kuburan aku. Itu masih baru. Dan tertulis, Lucy Evans, 2002-2020. Malam pun tiba dan aku lihat dua orang datang mendekati kuburanku. Itu Alex dan Erika. Mereka berdiri di sana sesaat. Lalu mereka pelukan. Ini saatnya. Aku mau nakutin mereka sampai mati. Tapi tiba-tiba, dia dan Erika mengeluarkan dua konsol video game dan duduk. Alex menaruh yang ketiga di samping kuburanku. Lalu mereka mulai main. Oh my God, kataku. Mereka mendengar suaraku sebelum aku sadar. Mereka berdua kaget. Siapa di sana? teriak Erika. Keluar. Kami gak melakukan apapun yang salah. Memang enggak kok. Kataku keluar dari balik kegelapan. Wajah mereka benar-benar luar biasa. Rahang mereka jatuh ke lantai. Erika teriak seperti lihat hantu. Ya, emang agak begitu sih. Lucy, kamu masih hidup? Alex teriak. Mereka berdua lari untuk memelukku. Maaf, kata dia. Ini cuma kesalahan. Ternyata Alex berskongkol sama Erika dan orangtuaku untuk memberiku pelajaran tentang hidup sendiri. Mereka bikin pencurian palsu di tengah antah-berantah untuk lihat reaksiku kalau tersesat. Alex mengawasiku di hutan waktu kami terpisah. Tapi kami berdua malah tersesat sendiri. Alex menemukan jalan balik dan menghubungi tim penyelamat. Tapi mereka cuma menemukan bajuku. Setelah dua minggu, mereka duga aku meninggal. Jadi mereka atur upacara pemakaman untukku. Gak ada apa-apa antara Alex dan Erika. Mereka cuma mau main video game sama aku, kayak dulu. Itu semua imajinasiku. Semua pengalaman ini hanya kesalahpahaman besar. Tapi ini mengajarkanku banyak hal. Aku belajar walaupun kita kadang bertengkar sama orang yang kita sayang, bukan berarti mereka gak peduli sama kita. Kadang hubungan dan pertemanan bisa bikin kita melakukan hal bodoh. Tapi kita harus selalu memikirkan apa yang penting bagi kita sebelum bikin pilihan yang besar. Aku dan Alex sekarang baik-baik saja. Dan teman-teman serta orangtuaku lega karena aku kembali. Tapi itu bukan berarti aku tetap di sana. Aku ambil kerjaanku di kota besar dan aku senang banget. Jangan biarkan orang lain menentukan apa yang terbaik untuk kamu. Apakah kamu sadar? Kucing Cheshire Muka meme Apakah kamu menemukan? Kelinci Cowok yang tidur Suka cerita tadi? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe pada channel kami karena ada video baru setiap minggunya. Terima kasih telah menonton!